Intro Dalam rangka menyambut datangnya Ramadan 1445 Hijriah, Komunitas Penari Sufi Darwis Nusantara Pondok Pesantren Nailun Najah As-Salafid Krian Jepara menggelar taris sufi kolosal yang digelar di halaman Masjid Al-Makmur Krian Jepara pada Jumat 8 Maret 2024. Kegiatan tersebut digelar sebagai ungkapan kebahagiaan para santri menyambut datangnya bulan Ramadan sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Pengasuh Pesantren Nailun Najah, Kiyai Haji Muhammad mengatakan tarian sufi ini sudah ada sejak 2010 yang diajarkan dari Kiyai Haji Amin Maulana Budi Harjono Semarang yang bersana Terikang Aat Cafe Rumi Jakarta dari Syekh Hisham Kabani, seorang Mursi Torikoh Naksabandi Hakoni dari Syekh Nazim Adil Hakoni yang merupakan Duryah Maulana Jalaluddin Rumi yang juga keturunan Sayyidina Abu Bakar. Kusmat melanjutkan, bagi yang mengikuti Komunitas Penari Sufi wajib belajar di Pesantren Nailun Najah As-Salafid. Sementara itu, adik dari Gusmat, Kiyai Abdul Rohman mengatakan tarian sufi atau whirling darwis atau darwis yang berputar diciptakan Maulana Jalaluddin Rumi pada abad ke-12 di Konya Turki sebagai Jalan Torikoh Maulawiyah yaitu jalan diger cintanya dengan cara berputar menari yang diiringi musik genderang, seruling ney dan syair syair sufi untuk mendekatkan diri mampu cinta ke dalam cinta Allah. Ia melanjutkan whirling darwis mempunyai gerakan yang bermakna filosofis yaitu kedua tangan menyilang di depan dada melambangkan kerinduan sebagai hamba Tuhan. Membungkuk adalah salam yang melambangkan kepasrahan. Kaki kanan menginjak jempol kaki kiri melambangkan bahwa nafsu haruslah ditekan. Berputar belawanan jarum jam seperti putaran toaf kedua telapak tangan diturunkan sejajar dengan pusar membentuk simbol cinta. Kedua tangan diangkat ke atas seperti bunga sedang mekar berarti seorang darwis harus menebar cinta dimanapun berada. Telapak tangan kanan menengadah ke atas merupakan bentuk permohonan kepada Tuhan. Sedangkan telapak tangan kiri menghadap ke bawah berarti setelah permohonan kita terijabah maka haruslah ditebarkan kepada sesama makhluk sepanjang putarannya para darwis haruslah berdikir kepada Tuhan. Sebagai informasi, kegiatan para penari sufi tersebut rutin dilakukan pada hari Jumat terakhir bulan Syakban setiap tahunnya yang diikuti oleh puluhan santri yang terdiri dari berbagai rentang usia. TVNU melaporkan Terima kasih telah menonton!